Sebelum kita mulai bincang-bincang dhamma, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan pada guru agung kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama yang berbahagia, bincang dhamma pada malam hari ini, mau saya hubungkan dengan pengalaman bekerja di dunia pendidikan, karena ternyata setelah melewati kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran, ini tahun ajaran 2023 dan 2024 baru saja usai, dari seluruh satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA sudah rampu, semua sudah menyelesaikan program belajar dan siap-siap menyambut tahun ajar baru 2024-2025. Dari pengalaman berproses selama satu tahun ajaran 2003-2024, saya menemukan ternyata yang namanya belajar itu sama kayak kita belajar dhamma. Kalau kita mau belajar di sekolah itu kan ada progres atau kemajuan yang biasa dilaporkan lewat yang namanya raport ya. Saya pikir dengan pola yang sama sebenarnya kita itu bisa ngecek juga, kita itu belajar dhamma itu ada kemajuannya atau enggak ya. Ada, tapi yang bikin raport kan kalau di sekolah kan guru ya, kalau dalam kehidupan kita enggak ada yang bikin raport buat kita, kamu dhamma-nya udah keren banget, udah kelihatan cahayanya gitu kan enggak ada ya. Nah, jadi malam ini saya mau mengambil pola yang ada di sekolahan dan ternyata pola itu bisa erat dengan apa yang sudah diajarkan dalam ajaran dhamma. Bahwa ternyata yang namanya proses belajar untuk punya kemajuan itu kita sering dengar ternyata bahwa dibutuhkan ada tiga paling tidak. Pariyati, pati-pati sama patiweda. Pariyati, tahu konsepnya dulu, teorinya, ajarannya. Balik ke sekolahan ya, tahu teorinya. Matematika umpamanya, perkalian, penjumlahan, fisika itu ada tahu gravitasi. Tahu ada yang namanya kecepatan. Kemudian dipraktekkan, pati-pati. Kalau di sekolahan, di lab kan, ngecepatan ini gravitasi dijatuhin, dihitung waktunya. Matematika dipraktekkan, hitung luas dan sebagainya. Dalam kehidupan, kita belajar teori juga kan. Tenangkan indera, jangan memenuhi nafsu keinginan yang tidak ada ujungnya. Kan teorinya itu. Nah prakteknya, kita tidak perlu ke lab kan. Kalau dalam kehidupan, ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu labnya. Nah saya lihat yang ketiga ini, pati weda. Pariyati tadi konsepnya, teorinya. Pati-pati itu prakteknya. Pati wedanya ini yang ternyata yang menempatkan posisi yang cukup signifikan dalam kita yang namanya belajar atau ingin bertumbuh ini. Karena kalau sudah tahu teori, sudah dipraktekkan, tapi tidak dapat manfaatnya, itu sama saja dalam bahasa Jawa, orang kanggo gawe. Betul tidak? Contoh, kalau praktek, kita sudah tahu teorinya meditasi umpamanya. Dipraktekkan. Meditasi dipilih satu metode. Metodenya jalan umpamanya. Sudah tahu teorinya. Angkat, dorong, letakkan. Angkat, dorong, letakkan. Atau perhatikan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Sudah tahu teori, dipraktekkan. Lima menit, sepuluh menit, satu jam, sepuluh hari. Tapi keluar dari meditasi, tidak dapat manfaat apa-apa. Tidak ada kemajuan. Jadi yang harus kita pastikan adalah dalam kita belajar untuk punya kemajuan, untuk punya rapor yang bisa menandakan bahwa kita itu berhasil, kita harus cek yang ketiga ini, pati weda, kita dapat manfaat enggak? Ada perubahan tidak? Kalau dalam urusannya dengan praktek dhamma. Jangan-jangan tahu teorinya, sudah coba dipraktekkan, eh kok enggak ada perubahan perilaku ya? Kembali tadi, orang kanggo gawe, ini ngapain gitu? Malah salah mungkin ya. yang bisa muncul orang yang cuma bisa pariati, pati-pati, tapi enggak dapat manfaat, bisa-bisa ada kesombongan malah muncul. Aku udah tahu teorinya, aku sudah praktek. Ditunjukkan bagian itunya, dan orang mungkin juga lihat itu, wah dia ini kayaknya konsepnya keren banget nih. Wah kayaknya rajin meditasi. Tapi kok enggak ada perubahan perilaku? Ya sama aja boh. Jadi, mirip dengan sekolahan, dalam kehidupan kita, kita harus pastikan bahwa apa yang dipelajari, apa yang sudah kita praktekkan, harus punya manfaat. Dan manfaatnya itu, dalam praktek dhamma, tentu saja, indikasinya adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku, kalau itu yang tampak, kalau secara yang tidak tampak, itu adalah secara batin, batin kita lebih tenang. Kita mungkin tidak akan terlalu susah, dalam menghadapi gejolak kehidupan. Mungkin kita akan lebih, bisa menghadapi persoalan-persoalan, yang datang silih berganti, dengan lebih tenang. Mungkin, kita harus cek, apakah kita sudah punya kemampuan itu? Selama kita belajar dhamma, yang namanya tadi pariyati, kita tahu, teorinya, kita sudah coba praktekkan, manfaatnya ada enggak di kita? Patiweda ini. Yang menarik lagi, ternyata, supaya tiga ini, berjalan baik, kita bisa tahu, belajar teorinya bagus, kita juga bisa praktek, kita juga bisa cek manfaatnya, ternyata, ada kondisi yang, dalam ajaran Buddha, ini ada di, Wudi Suta, Wudi itu artinya kemajuan, kita kalau mau punya kemajuan, dalam praktek, kita itu harus ciptakan, harus punya kondisi, minimal ada lima ini. Nah, lima ini, kalau dihubungkan dengan sekolah, ternyata, kenapa butuh satu yang namanya sekolah, atau komunitas, atau tempat, ternyata kalau mau, punya kemajuan, orang itu harus sama-sama kumpul, dengan orang yang punya, tujuan untuk jadi bajik bersama, namanya sapu risa, lebih tepatnya sapu risa sang sewa, jadi, saya punya tujuan baik mau belajar, mau tujuan baik belajar, mirip ya, kalau di proses sekolahan, daftar, 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 masuk, kumpul, belajar jadi bajik sama-sama. Ternyata, cara itu, mendukung kita sama-sama bisa maju, majunya tadi dalam teori, dalam praktek, dan dalam merasakan manfaat. Mampaknya saya dapat teori nih, kalau di sekolahan, eh gagal, mampaknya dipraktek, saya nggak bisa lihat gravitasi itu, saya udah bisa praktekin, ternyata gede yang bisa lebih lihat manfaatnya. Oh, kita bisa bikin sesuatu nih, dari teori gravitasi yang sudah kita praktekkan. Nah, saling bisa mengajarkan, itu kalau di sekolahan. saya nggak bisa lihat manfaatnya, si gede bisa lihat. Makanya kita harus kumpul bareng, sama-sama orang yang punya tujuan sama, ingin belajar atau jadi bajik. Di kehidupan, oh meditasinya keliru, yang dihitung bukan cuma angkat kaki, taruh, itu nggak ada terlalu banyak manfaat, harusnya yang dimunculkan apa, pemahaman, ada anicca di sana, umpamanya saling mengingatkan demikian. Yang kedua, kondisi yang dibutuhkan kalau kita mau sama-sama maju. Sama-sama sadhama, sadhama, sawana, ngurungoke, memperhatikan, mirip ya di sekolahan, lagi diterangkan, ada yang, ya pola tingkanya macam-macam. Tapi di sini, dengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh penuh hormat, maka akan punya kemajuan. Kalau balik di kelas, ya kita lihat, ada yang nggak punya kemajuan, ada yang ini, oh jangan-jangan orang, nggak teke. Di kehidupan juga begitu, kita kalau mau punya kemajuan, dalam dhamma, dalam kehidupan kita, ya nggak teke dhamma, secara perhatian dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ini sering dengar juga, ini ternyata munculnya di sini nih, di Wudi Suta, Yoniso Manasikara. Nah ini hubungannya dengan, Yoniso Manasikara itu artinya, kemampuan untuk merenung, menganalisis, memilah. Kalau dengar kayak gitu, erat kaitannya dengan, pinter atau enggak ya, Yoniso Manasikara. Kemampuan analytical, analisis. Bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Nah ini juga jadi penting, dalam kehidupan kita belajar, dhamma, kita tahu nih, kadang-kadang dhamma itu, harus kita sudah belajar teorinya, konsepnya, kita diuji nih, dalam satu kondisi, umpamanya, lihat situasi yang dilematik. Saya harus, mutusin ini, rugi si A, mutusin ini, rugi si B. Saya mengambil yang mana gitu, umpamanya kasusnya. Nah itu analytical nih, si A ini orangnya masih, kalau rugi dikit, enggak terlalu parah lah keadaannya. Kalau si B, saya putusin, ini kerugiannya besar. Kalau si A itu masih kuat, kebijaksanaan itu loh, contohnya. Kalau enggak punya kemampuan analitikal, ha, 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 enggak bisa mutusin, saya harus mutusin A, buah si malakama, umpamanya. Makan ini, mati si A, makan itu, enggak makan mati si B. Analytikal, kemampuan berpikirnya, harus muncul di sana. Yoniso Manasikara. Yang keempat, Dhamma Nudhamma Pati Pati. Sudah didengar, ini kembali lagi, erat dengan kaitannya dengan pati-pati tadi, ada kata pati-pati. Apapun yang sudah dipelajari, harus bisa diterapkan dalam kehidupan. Ini yang hubungannya dengan kemajuan, kalau kita mau punya kemajuan dalam kehidupan kita, sebagai orang yang mengaku menjalankan Dhamma. Jadi kita pertama tuh pastikan dulu, kumpulnya sama orang-orang yang sama dulu. Sama-sama bisa belajar, karena kita enggak bisa sombong bahwa saya yang paling bisa segalanya. Kadang-kadang kita butuh teman untuk mengingatkan. Nah ternyata, saya mau garis bawahi, sapu risa ini diulang oleh guru kita, itu berkali-kali-kali-kali. Di paling minimal ada dua suta yang saya tahu. Angutara sama majima. Kalau angutara untuk kehidupan kita sebagai umat-umat awam, majima untuk biku. Sapu risa ini muncul. Sapu risa ini artinya, kalau diterjemahin bebas, manusia yang bijak atau bajik. Kalau dia manusia bijak-bajik, itu identik manusia yang bermanfaat. Jadi terjemahnya spektrumnya luas sekali. Intinya adalah manusia yang bajik, bijak, bermanfaat. Sapu risa. Yang kita sering dengar kan kita ingin tujuannya Sotapanah, Anagami, Sakadagami, gitu kan ya. Ternyata ada yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk kehidupan kita ini, selain kita membahas tentang tingkat kesucian, jadi orang baik aja dulu itu sudah satu proses awal atau orang Anagami, Sakadagami, orang suci itu pasti sapu risa. Sapu risa. Orang yang punya tingkat kesucian pasti orang baik, orang bijak. Nah kita jadi orang baik aja dulu. Ternyata, tadi kan kalau butuh kemajuan, mau maju, mau punya kemajuan dalam kehidupan kita di dalam dhamma, kalau di sekolahan juga sama, butuh kumpul sama orang-orang baik, kita diharapkan jadi orang baik itu. Nah persoalannya, ternyata orang baik itu tidak sesederhana. Yang saya, oh orang baik itu artinya tidak, sudah jelas lah yang satu ya, pasti orang itu punya moral, satu sila. Ternyata tidak hanya sifatnya pasif. Pasif itu artinya saya sering tidak merugikan siapa-siapa. Ternyata tidak sesederhana itu. Sapu risa, itu dituntut, yang kalau kita mau gelar anagami, sakadagami, nanti kita sudah latihan proses spiritual. Jadi orang baik aja dulu. Ternyata, selain punya moralitas, itu harus kehadirannya, punya manfaat hitaya sukaya. Kita sering dengar nih, hitaya sukaya bagi makhluk lain. Hitaya sukaya itu kebahagiaan, kesejahteraan buat makhluk lain. Saya meneng aja diem, tidak merugikan. Ya, oke sih. Cuman diharapkan kita juga aktif. Saya, kalau mau contoh nih, sapu risa yang sudah tidak banyak tingkah, saya butuh bantuan, dia bisa bantu. Nah, itu sapu risa itu. Kenapa kamu bisa bantu? Kamu punya kemampuan untuk membantu. Saya kesusahan secara materi, kamu bisa bantu. Saya kesusahan secara pekerjaan, kamu bisa bantu. Makanya sapu risa itu di level umat awam, kita itu bermanfaat buat paling tidak lima. buat, ini namanya juga karena untuk Angu Tara kan, Sang Buddha sampaikan di Angu Tara itu untuk umat awam, membawa manfaat kebahagiaan buat anak, istri atau suami, yang kedua. Yang ketiga, teman. Yang keempat, bawahan, karyawan. yang kelima, orang tua. Ya intinya, kalau disimpulkan, buat orang sekitar kita. Di suta lain, sapu risa juga dijelaskan, tadi saya di depan sampaikan di beberapa bagian suta, di kelompokan juga, Sang Buddha pernah mengatakan ketambahan tiga lagi. Sapu risa. Orang itu kalau dia disebut sapu risa, orang baik, bijak, bermanfaat, itu dia punya kehadirannya bawa manfaat buat ketambahan tiga tadi. Ke leluhur kita yang sudah meninggal, ke raja, ke dewa. Tapi minimal lima artinya. Yang tiga ini ekstra ya. Buat sekitar kita aja dulu yang bermanfaat. Nah supaya bisa bermanfaat, yang tadi ternyata tidak hanya sekedar pasif, saya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, itu sifatnya memproteksi kita dan orang lain. Tapi ternyata harus aktif, bawa manfaat. Nah tuntutannya bawa manfaat itu harus punya keterampilan. Makanya tetap harus belajar. Nah kalau cuman sapurisa yang saya mau pakai istilah ini yang ada di Suta Angu Tara juga, kalau sifatnya sapurisanya sudah tidak apa, sudah aman lah buat orang lain tidak merugikan, tapi kalau dia bisa aktif namanya sapurisa Tara. Wah keren. Tara itu artinya melampaui. kalau dia mau Tara, mau melampaui, ini dia harus tadi punya kemampuan secara aktif membawa kebahagiaan, manfaat buat orang lain dan nah ini karakteristiknya Bapak Ibu bisa analisis sendiri. Dan kalau kita mau sapurisa Tara, dia selain bawa manfaat buat orang lain, dia juga bisa mengajak orang lain untuk bermanfaat buat sesama juga. Jadi ngandani, ngajarkan, tunjukkan, kayaknya itu profesi apa ya kayak gitu ya. Artinya semua kita bisa jadi guru. Sapurisa Tara. Saya waktu dengar keren banget ini. ada sapurisa, udah oke loh itu. Nggak merugikan orang-orang udah udah aman dunia kalau isinya sapurisa. Ini udah aman ngajak lagi. Sapurisa Tara. Tara itu artinya melampaui beyond ya. Utara. Nah kita diharapkan jadi sapurisa. Tara. Di akhir tahun ajaran baru ini kami melakukan penilaian kemudian melaporkan. Sampai pada kesimpulan kepada anak-anak yang kemampuan Yoni somenasi karanya analyticalnya aduh kayaknya pas-pasan lah. Nggak bisa terlalu banyak melakukan analisis. Pesannya buat anak-anak seperti ini jadilah bajik. Jadilah baik paling tidak. jadilah kan kalau kita sekolahnya di putra bangsa kita tapi saya pikir tahun depan ini kata sapurisa boleh digaungkan. Paling tidak minimal jadi bajik aja dah. Dunia udah aman dah. Apalagi kalau dia bisa aktif sapuri satara kadang-kadang anak-anak ada yang nggak punya kemampuan kan udah di komunitas kita sama-sama kayak gini saya nggak bisa ini paling nggak saya jangan macam-macam aja lah. Aman udah dunia jadi sapurisa apalagi saya bisa jadi sapurisa setara. Nah Bapak Ibu selain tadi menjaga sila hati-hati lagi-lagi nih sapurisa orang baik itu indikatornya itu ternyata bukan hanya dari silanya tapi paling saya di damadesana terakhir juga mengangkat ini antara putu jana kita ini kan semuanya putu jana makhluk dengan masih membawa kekotoran batin mau pindah ke sapurisa yang harus kita waspadai itu adalah lagi-lagi urusannya pikiran tapi paling gampang itu lewat ucapan. Nah orang ciri-ciri sapurisa itu hubungannya dengan ucapan ucapan itu sering terjebaknya adalah di kebaikan dan keburukan diri sendiri dan orang lain. Hubungannya dua ciri-ciri orang yang tidak sapurisa atau asapurisa itu kalau jeleknya orang itu ngomongnya paling banter. Jeleknya diri sendiri ditutup-tutupi. Kalau ngomongin orang lain jeleknya wah kenceng tapi jeleknya diri sendiri disinggung aduh kebakaran dia. Nah coba dicek kadang-kadang ada orang yang nunjukin kita salah-salah kita cek kesalahan dia reflektif dia juga punya kesalahan yang dia bisa ungkapkan. Kalau dia juga mengakui bahwa dia punya kesalahan kita bisa dengerin orang itu. Artinya dia punya karakteristik sapurisa. Hubungannya dengan kebaikan kebaikan orang lain diceritain itu orang baik luar biasa dia apresiasinya luar biasa kebaikan diri sendiri disimpan rendah hati nah itu ada indikasi sapurisa jangan sebaliknya kebaikan diri sendiri ditonjol-tonjolin kebaikan orang lain disepelekan hati-hati nah itu kalau ketemu sama orang itu tadi tujuannya kita kalau mau maju tadi kumpul sama sapurisa ya aku hindari orang yang seperti ini keburukan orang lain kenceng banget keburukan dia ditutup-tutupi kebaikan diri sendiri kenceng banget kebaikan orang lain disepelekan jadi hati-hati yang hubungannya dengan nah ini hubungannya dengan sapurisa yang disampaikan oleh sang buddha di hutan jeta anata pindika untuk para biku walaupun ini untuk para biku tapi kita bisa ambil nilainya ini hubungannya kalau ciri-ciri sapurisa yang disampaikan oleh sang buddha kepada para biku ini hubungannya dengan kesombongan orang kalau sudah punya kesombongan itu sudah jelas tadi kan dekat kan dari omongan dia terhadap orang lain saja keburukan kebaikan kita sudah tahu terhadap biku juga sang buddha katakan yang sama jadilah sapurisa yang asapurisa itu yang seperti apa sombong latar belakangnya karena murid sang buddha itu ternyata banyak juga dari kaum Brahmana ternyata isunya dulu ini kenapa suta ini dari atak-atakatanya atau latar belakangnya muncul adalah karena kaum Brahmana yang jadi biku itu sombong saya sudra satria orang satria lebih sudah sama-sama pakai jubah tapi sombong umpamanya masih ada hubungan dengan kasta nah sang buddha katakan bukan dengan latar belakang hadir dari sana kamu kamu bisa lebih unggul dari yang lain bukan dari latar belakang keluarga yang ini kamu bisa lebih unggul dari yang ini jadi intinya adalah sapurisa orang-orang baik jadi sang buddha katakan juga untuk murid sebelum ngomong tentang tingkat kesucian kesombongan dulu harus dihancurkan ya bapak ibu bapak ibu dari sini kita tahu bahwa untuk punya kemajuan dalam kehidupan kita menjalankan dhamma dengan menjalankan dhamma hidup kita bisa lebih baik dari sini kita bisa belajar bahwa kita tuh harus sama-sama membuat diri kita jadi orang yang baik kumpul sama sesama yang baik kalau kita bisa hadir malam ini di sini bareng-bareng saya harapkan inilah komunitas kita yang sama-sama mau belajar jadi baik harapan saya juga kalau nanti kembali ke sekolahan harapan saya terhadap anak-anak pola pikirnya adalah anak-anak ini adalah komunitas anak-anak yang belajar jadi baik demikian juga nanti di keluarga di komunitas keluarga keluarga yang baik dengan demikian kita bisa harapkan seluruh kehidupan kita kalau aspek kehidupan kita kalau kita ketemu sama orang-orang yang baik maka kita bisa jalani kehidupan tentunya lebih tenang tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita beresin diri kita masing-masing untuk berupaya jadi baik demikian semoga ini jadi refleksi kita bersama semoga sama-sama kita berjuang untuk memeriksa ke dalam diri kita apakah saya sudah mampu menuntun diri untuk jadi sapu risa orang baik orang bijak orang yang membawa manfaat semoga semua makhluk hidup berbahagia sadhu 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 selamat menikmati selamat menikmati